Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Zulfan Nurfakria dalam cara Salam Pramuka edisi minggu ini 26 Desember 2021 kick off mulai vaksin untuk anak usia 16 tahun berdasarkan data ada 100.862 disargetkan 15 Januari selesai dosis pertama dan 12 Februari akan selesai dosis ke-2 akan dikoordinasikan dengan semua sekolah SDSD bagi yang sekolah namun bagi yang tidak sekolah juga akan kita koordinasikan dengan puskesmas jadi puskesmas proaktif untuk mendata di lingkungan semua masyarakat 6-11 tahun untuk bisa dipaksin yang perlu kerjasama orang tua tujuan vaksin kita sama-sama pahami bahwa vaksin ini untuk mencegah terinfeksinya anak-anak kita terhadap dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Perkenalkan nama saya Cucu Sumarni selaku Kepala Sekolah SDN Kaung Luwuk Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Pada hari ini Rabu 15 Desember 2021 SDN Kaung Luwuk sedang diadakan kick-off vaksinasi untuk usia 6-11 tahun tujuannya adalah untuk persiapan pembelajaran tatap muka di era new normal harapan kami semoga anak-anak terhindar dari virus COVID-19 dan bisa melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dengan baik Halo, selamat pagi Ibu Ade, selamat pagi Perkenalkan nama aku Zulfa aku dari TV Pramuka ingin izin mau wawancarai Ade sama Ibu ya Boleh perkenalkan nama ya Ade siapa? Rajit Rajit Ade kelas berapa? 2B 2B Takut gak divaksin? Gak Biar sehat ya? Iya Mau ketemu sama teman-teman ya? Iya Iya Gimana rasul? Takut gak? Enggak Pinter Menurut Ibu vaksinasi anak sekarang gimana? Alhamdulillah sih udah bisa dilaksanakan ya biar bisa cepat sekolah lagi biar normal lagi Iya gitu Makasih banyak ada sokongnya ya Bu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Perkenalkanlah nama saya Ahmad Askulani SPD MSI saya sebagai ketua keluaran Bogor Barat dan Alhamdulillah juga saya sebagai kepala sekolah SD Semiru Satu tentunya dalam hal ini setelah dengan instruksi daripada pemerintah kota Bogor Dinas kesehatan dan Dinas pendidikan kota Bogor bahwa setiap sekolah itu harus melaksanakan kegiatan vaksinasi di SD-nya masing-masing dan Alhamdulillah pada hari ini hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 vaksinasi DSD Semiru Satu sedang dilaksanakan dan harapan kami kegiatan ini tentunya tujuannya itu supaya anak-anak itu bisa meningkat imunnya dan bisa kembali belajar seperti biasa dan anak-anak kami harapkan semuanya ikut semua dipaksin supaya anak-anak sekolah yang ada di Semiru Satu semuanya bisa belajar seperti biasa dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan dan tentunya ada beberapa anak yang sakit ada beberapa anak yang tidak hadir kami harapkan dan kami diarahkan supaya mengikuti vaksin sesulan yang tentunya semuanya harus selesai di bulan Desember ini sesuai dengan institusi pemerintah kota Bogor bahwa kegiatan vaksin di usia 6 tahun sampai dengan 11 tahun itu harus selesai di bulan Desember ini di tanggal 31 Desember dan tentunya nanti ada vaksin yang kedua nanti di bulan-bulan berikutnya demikian mungkin laporan dari saya sebagai kepala sekolah SD91 bahwa kegiatan vaksin sudah berjalan alhamdulillah dan mudah-mudahan semua sehat semua kesehatannya meningkat dan kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tetap muka tidak pakai terbatas kita seperti normal kembali seperti sediakala amin ya robbal alamin demikian laporan kegiatan vaksinasi DSD91 saya akhiri dengan wabila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Nama saya Muhammad Hamzen Selaku Kepala Sekolah DSD Papandayan dan Sekau Kalmabigus di Gugus Depan 0545 0546 Oh iya Sesuai dengan program pemerintah melalui dinas pendidikan dan pemerintah Kota Bogor khusus untuk anak usia 6 sampai 11 tahun yang khususnya ada yang ada di sekolah dasar dan pepandaian bagian dari itu dan akan melaksanakan vaksin dan sedang berjalan sekarang yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia melalui kota Bogor pemerintah kota Bogor dan dinas pendidikan yang telah memberikan kesempatan vaksin untuk anak-anak usia 6 sampai 11 tahun dan ini sangat luar biasa dan ini adalah salah satu upaya pemerintah kaitan dengan memberikan imunisasi atau imun kepada anak-anak kita dan insya Allah dengan vaksin ini semua harga khususnya SDN Papan Dayan mengambil bagian dan dipaksin semua insya Allah 100% dipaksin semua kecuali mungkin jadi bagi anak-anak yang memang ada yang bisa sakit atau yang lainnya dan antusias masyarakat orang tua murid Alhamdulillah mendukung kegiatan vaksin ini bahkan didukung juga oleh elemen pemerintah saat COVID-19 termasuk dari Indas Pendidikan dan Pak Sekdis juga langsung memantau kegiatan vaksin ini ini bukti bahwa kami sangat menyambut dengan baik program vaksinasi khusus untuk anak usia 6 sampai 11 tahun saya merasa sangat senang sekali karena untuk apa ya memberhentikan penyebaran COVID-19 juga ya untuk keselamatan anak-anak kita supaya bisa sekolah lagi karena kasihan kalau harus selalu daring mungkin sampai sini saja bu ya wawancaranya ya sama-sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo nama saya Bu Nopiati Setiani guru SDN Sukaresmi Kota Bogor saya menjabat sebagai guru kelas 1 sama merangkap jadi ketua petugas UKS di SDN Sukaresmi kegiatan vaksinasi ini sangat membantu untuk lingkungan area sekolah karena anak-anak itu memang membutuhkan imunitas yang tinggi agar virus-virus yang saat ini sedang ada di luaran itu supaya tidak masuk ke ranah sekolah kita kalau menurut saya sih sebagai orang tua harusnya mendukung kegiatan pemerintah ini karena vaksinasi itu memang benar-benar hak untuk anak karena memang imunitas itu harus dibantu oleh kegiatan vaksin ini harusnya orang tua itu setuju supaya anaknya itu ke depannya lebih kebal terhadap virus atau penyakit harapan saya sih semoga siswa-siswi ini kita SDN Sukaresmi itu menjadi anak-anak yang sehat kemudian semuanya bebas dari covid dan semuanya itu semua sudah lulus dari vaksinasi covid-19 kemungkinan besar sekitar 1 bulan atau 2 minggu yang akan datang kegiatan vaksinasinya dilaksanakan terima kasih banyak salam pramuka cukup sampai disini acara salam minggu ini saya Zulfa Nurfakria pamit undi diri salam pramuka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.